Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Raka hanya di alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik disputer kita nah di video kali ini saya akan membuat video tutorial yang cukup singkat sebenarnya yaitu tentang video cara mengaktifkan USB OTG dari Samsung Galaxy A51 dan bagaimana karena saya juga mendapatkan pertanyaan bagaimana caranya bikin screen recorder dari handphone itu agar kelihatan ada kayak mouse nya ya ya saya memang menggunakan mouse ya ketika menggunakan screen recorder ya ini saya gunakan saya sambungkan ke HP yaitu ketika saya menggunakan screen recorder karena jika tidak menggunakan mouse itu kadang-kadang HP itu tidak akan menampilkan kursor yang apa yang kita tekan jadi kalau kita menggunakan mouse itu biasanya apa yang kita tekan akan kelihatan ya jadi itu alat saya kenapa memakai mouse banyak tapi banyak juga teman-teman yang kurang paham bagaimana caranya ya Nah di sini kebetulan saya menggunakan Samsung Galaxy A51 ya dan di sini saya sudah persiapkan alat-alatnya yang pertama ini adalah ada sebuah mouse ya ada mouse dan ini ada adapter USB Type C ke USB tipe B dan disini ada USB OTG ya atau USB on the go Nah di sini ada sebuah playstation dan ini ada sebuah handphone ini sebuah handphone ini biasanya sih dapat juga tersambung ke USB OTG namun kita akan cek apakah bisa tersambung atau tidak atau kita harus mengaktifkan apa pengembang pengguna ya guna biasanya di bawah ini ya Nah di sini di sini biasanya di bawah tentang ponsel ini ada lagi di kolom lagi satu itu bisa kita aktifkan agar kita bisa mengaktifkan USB OTG nya kalau dari handphone itu sih biasanya yang bisa kita lakukan kalau dulu saya di HP ini Nah sekarang coba di HP ini Bagaimana apakah caranya masih sama kita akan cek dulu Nah kalau untuk ini ya kalau untuk mouse itu biasanya akan langsung aktif ya tuh akan ini sebenarnya kalau ini USB OTG nya sudah USB type C kita tidak perlu menggunakan adapter yang ini lagi ya karena ini USB type C dan ini USB tipe B jadi saya harus menggunakan adapter lagi untuk menyambung ya nih saya sambungan dulu ke bagian lubang USB nya kemudian sambungkan ini OTG nya ya Oke setelah itu baru kita sambungkan mouse ini mouse nya belum aktif ya kita akan lihat eh sampai kalau misalnya kita menyala lampunya kita akan lihat apakah muncul kursornya muncul teman-teman nah ini muncul teman-teman dan ini juga bisa kita gunakan ya untuk mengklik ya seperti ini ya terbuka kemudian kita untuk mengembalikan biasanya bisa juga Oke seperti itu Nah seperti itu ya itu kita buka sosmed juga bisa sebenarnya Oh ya seperti ini ini buka buka notif juga bisa kita Oke seperti itu sih teman-teman kalau untuk pengembaliannya ya Nah itu untuk cara mengaktifkan mouse ya atau cara menggunakan mouse di screen recorder handphone ya Jadi ini akan muncul juga akan bisa Nah sekarang untuk flashdisk kita akan coba tes untuk flashdisk nya nah sekarang kita coba untuk flashdisk apakah bisa langsung tersambung biasanya sih bisa kakanya yang enggak bisa itu adalah di handphone ya handphone ke handphone itu biasanya kita harus mengaktifkan pengembangan pengguna gitu saya rasanya ini coba kita masukkan apakah langsung muncul nantinya atau gimana kita kurang tahu juga sih biasanya sih muncul ini belum muncul Ayo kita akan lihat Oh ya Hai nah disini sudah muncul walaupun di atasnya tidak ada ikon jadi penemen ini sini sudah muncul normal yaitu USB yang berukuran 8 GB ya di sini ya Nah berarti kita tinggal kita masukkan ini USB nya berukuran 8 GB coba kalau kita cabut pakai hilang nah hilang teman-teman nah bagaimana kalau kita masukkan lagi ya Hai Oke kita tunggu ya muncul lagi ya teman-teman ini USB nya muncul nantinya ikonnya juga tidak muncul sekarang di atas atau kenapa tadi nggak munculnya Oke kalau untuk memutar file juga bisa ya sebenarnya untuk file yang kita buka di sini juga bisa Hai ini file-file nya kita bisa buka ini cuma ini adalah cuma ada gambaran aja ya jadi nggak ada file-file yang penting di USB ini karena memang untuk menyimpan gambaran Bali aja Oke teman-teman sepertinya cuma itu yang bisa saya share video kali ini ini secara singkat yaitu cara untuk menyambungkan daripada Mouse ke layar HP ya jadi itu akan memudahkan teman-teman dalam pembuatan video dengan secara screen recorder ya jadi saya rasa ini video ini juga bisa bermanfaat untuk beberapa orang ya walaupun sudah banyak yang tahu namun banyak juga yang masih mempertanyakan hal ini ya ya semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman eh terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yuk selamat menikmati